PEMUSATAN LATIAN Timnas Indonesia U19 memang akan melanjutkan pemusatan latihan di Kroasia. Pemusatan latihan ini sebagai rangkaian persiapan menuju piala AFC U19 di Uzbekistan. Direncanakan awal selepas di Kroasia, Timnas Indonesia U19 langsung bertolak ke Uzbekistan. Namun kemungkinan besar perhelatan piala AFC U19 dibatalkan. Hal ini pun membuat skema awal Timnas Indonesia U19 mengalami perubahan. Skuad Garuda muda tidak langsung ke Uzbekistan, melainkan mereka melanjutkan pemusatan latihan di Eropa. Dua negara menjadi tujuan lanjutan, yakni Turki atau Portugal. Namun, manajer pelatih Timnas Indonesia Sintayong lebih memilih ke Portugal. Di singgung hal ini, Sintayong memiliki alasan tersendiri. Sebab dia menilai negara asal Cristiano Ronaldo ini banyak memiliki klub lawan yang kuat untuk Timnas Indonesia. Meski Timnas Indonesia U19 batal tampil di piala AFC U19, Sintayong mengaku belum memiliki rencana lanjutan untuk Timnas Indonesia U19. Baginya, roadmap dia masih sebatas berlatih di Eropa. Terima kasih telah menonton!